Sebuah kafe yang berada di kawasan Cengkaring, Jakarta Barat digerebek polisi lantaran melanggar jam operasional di masa pembelakuan PPKM. Saat digerebek, polisi juga menemukan sejumlah pengunjung kafe yang melanggar protokol kesehatan. Alhasil, kafe ini langsung ditutup dan para pengunjung pun dibubarkan petugas. Selain kafe, polisi juga mengembarkan kerumunan warga di sejumlah warung makan yang masih menyediakan layanan makan di tempat. Selain itu, polisi juga memberikan penyeluhan dan penindakan terhadap pelaku usaha dan warga yang abai protokol kesehatan. Operasi terhadap tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat yang dapat menimbulkan kerumunan. Ini kita laksanakan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Ini merupakan perintah dari pimpinan dalam rangka mendukung pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Rencananya, Razia protokol kesehatan ini akan terus digelar hingga aturan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jakarta usai. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV. Terima kasih telah menonton!